Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai komisi tiktok yang tidak bisa ditarik gara-gara kena pelanggaran nah ini kalian harus warning banget ya buat para pemula gitu ya kalian harus prepare kalau misalkan kalian tuh punya komisi dan tiba-tiba gak bisa ditarik tuh gara-gara apa biasanya aku bakalan share ke kalian semua ini sesuai pengalaman aku jadi supaya kalian juga kayak lebih waspada gitu ya sebelum komisi kalian gak bisa ditarik jadi kalian harus perhatikan beberapa poin yang bakalan aku jelasin sebenarnya cuma beberapa poin aja tapi masih banyak hal-hal yang bisa menyebabkan akun kalian itu komisinya gak ditarik nah aku mau spill beberapa apa namanya komisi yang gak bisa ditarik beberapa hal gitu ya karena aku juga termasuk apa namanya afiliat tiktok yang udah sempet tarik komisi dan juga kena pelanggaran yang memang lumayan banyak pelanggarannya ya jadi yang pertama kalian tuh harus lihat dulu gitu beberapa pelanggaran apa sih yang gak boleh kalian lakukan gitu ya contoh aku mau infoin beberapa pelanggaran yang udah aku lakukan gitu dan itu tuh berpengaruhnya ke kalau aku lebih berpengaruhnya ke viewers dan juga saat live streaming jadi tuh kayak akun aku tuh gak direkomendasiin gitu loh sama si tiktok padahal reputasi akunnya itu masih nol alias masih bersih tapi kalian jangan apa namanya jangan mentang-mentang reputasi akunnya nol gitu tapi bisa aja loh akun kalian di apa namanya di benin permanen jadi maksudnya entah itu gak bisa tarik komisi entah itu komisi kalian ditanggukan dan lain-lain dan ini adalah beberapa pelanggaran yang aku lakukan di video di live juga jadi kayak si tiktok itu sekarang tuh dia kayak udah memberikan peraturan-peraturan baru yang memang kadang tuh kita tuh gak gak ngeh gitu alias gak gak menyadari gitu ya kan contoh nih aku lagi live streaming terus kayak aku tuh ngejelasin produk gitu guys dan itu tuh tiba-tiba tuh akunnya merah jadi aku pelanggaran gitu cuman aku gak nyadar pelanggarannya tuh di sebelah mana gitu nah makanya buat kamu yang pemula kalian harus banget tau berapa poin pelanggaran yang gak boleh kamu lakukan saat live streaming atau pada saat kalian bikin video dari tiktok atau vite-vite gitu ya solusinya gimana sih kalau misalkan kita tuh mau supaya aman gitu sebenernya tuh gak ada solusi pasti ya guys kalau masalah pelanggaran karena kadang kita juga gak menyadari kalau misalnya nih pada saat live streaming eh tiba-tiba pelanggaran gitu padahal gak ngeh pelanggarannya seperti apa gitu ya yang penting pada saat kalian kena pelanggaran itu wajib banget melakukan banding nih kayak gini misal pelanggaran live-nya itu aku diinfo bahwa aku itu melanggar saat live kayak melakukan promosi yang melanggarnya tuh kayak nyebutin harga berulang-ulang gitu terus aku melakukan banding dan aku tuh info bahwa memang aku itu mempromosikan produk tersebut dan harus diulang gitu loh penyampaiannya gitu dan banding disetujui nih ya aku info bahwa saya menjelaskan produk tuh sesuai dengan fungsinya dan jangan lupa dokumen pendugungnya kalian lampirkan juga contohnya kayak bentuk foto atau bentuk video supaya apa supaya mempertimbangkan si pihak tiktok untuk menyetujui banding kalian nah tapi kalian juga harus lihat ini banding aku tuh cuma 3 doang yang disetujui sisanya enggak bandingnya ditolak ya kalau ini aku tuh melakukan pelanggaran katanya ditemukan sebagai produksi dengan usaha minim atau tidak profesional yang tidak mencerminkan kualitas konten nah padahal aku seperti biasa guys ini tuh kayak cuman mempromosikan produk aja nah jadi itu yang aku bilang tadi yang aku bilang kalian tuh gak bakalan nyadar kalau misalkan kalian tuh melakukan pelanggaran aku pun sama walaupun aku misalnya udah tau poin-poin ini tuh gak boleh dilakukan tapi kadang pelanggaran tuh tiba-tiba muncul gitu ya guys jadi pokoknya kalian harus prepare banget apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan pada saat membuat video tiktok atau pada saat live streaming jadi kamu harus tau ya plus aku mau info pada saat penarikan komisi jadi pernah ada beberapa vite atau beberapa teman-teman yang dia udah punya komisi udah 1 juta kemudian dia mau narik tuh gak bisa narik nih aku kasih tau dulu ya salah sorry aku kasih tau dulu ketika kalian masuk ke komisi ini komisinya udah aku tarik BTW ya nih nanti tuh kalian akan ada notip tarik kemudian kalau misalnya nomor kalian udah gak aktif itu kemungkinan kalian gak bisa tarik karena kenapa? karena pertama kali mau narik komisi kamu harus ada kode verifikasi dulu jadi pastiin nomor yang kamu pake pada saat mau narik komisi itu aktif ya guys jangan sampai kejadian kemarin tuh ada lewat di Vite atau di video tiktok dia mau narik komisi tapi dia lupa bahwa nomor itu udah gak aktif padahal komisinya udah 1 jutaan loh guys kan sayang banget itu jadinya gak bisa narik yaudah jadi si komisinya bakalan tetep ada di akun kamu tapi kamu gak bakalan bisa narik sepeser pun ya jadi hati-hati juga itu yang kedua itu kamu harus aktifin nomor jadi harus nomornya aktif ya karena pertama kali mau tarik komisi itu dikasih harus verifikasi kode gitu nah contoh nih aku kan kemarin narik di 7 juta ini juga sama ada kode verifikasi dulu ke nomor aku yang aktif karena kayak semacam si pihak tiktok bener gak sih ini akun kita gitu ya pokoknya harus ada kode itu juga hati-hati nah terus aku mau liatin nih ke kalian semua jadi ada VT yang aku simpan bahwa dia itu tidak bisa menarik komisi nih karena melanggar aturan platform komisi anda telah dibekukan untuk ditarik anda dapat mengunjungi nih kalau misalkan notif kalian kayak gini berarti itu udah teridentifikasi kamu tuh terkena pelanggaran guys ya untuk pelanggarannya apa kamu bisa cek ya di status akun terus kalian lihat detail pelanggarannya seperti apa dan kalau kamu pengen cair komisi kamu kamu harus banding mau satu kali mau dua kali itu harus banding ya karena kenapa memang si banding gak semudah yang dibayangkan karena kadang tuh banding ditolak kemudian bandingnya itu misalnya dokumennya tidak mendukung untuk banding yang akan kalian lakukan tapi kalau misalkan kamu udah mentok-mentok banget notifnya kayak gini pelanggarannya seperti ini dan kamu harus tau pelanggaran kayak gini tuh kadang-kadang reputasi akunnya bersih loh reputasi akunnya nol jadi maksudnya tuh reputasi akun yang tadi aku liatin itu kan ada range reputasi dari nol sampai 24 poin kadang si tiktok itu walaupun reputasi kamu nol kamu bisa di banding otomatis atau kayak permanen langsung ya kayak cuman yang nongol kayak gini komisi yang dapat ditarik tapi gak ada tombol merahnya untuk narik berarti kamu teridentifikasi kena pelanggaran pokoknya hati-hati ya guys jangan sampai kamu udah capek-capek live udah capek-capek bikin video tiktok karena aku juga merasakan gimana perjuangan ngumpulin komisi segitu gitu ya kita live streaming kita kejar target bikin VT rajin bikin video tiktok puter otak bikin konten gitu ya kan makanya harus prepare banget supaya kalian aman dan komisinya juga bisa ditarik oke guys jadi itu dia ya info dari aku hati-hati loh karena karena kenapa karena takutnya aku tuh capek-capek gitu lo bayangin aja ya bikin VT karena kan bikin VT bikin apa namanya live streaming itu butuh tenaga gitu ya guys nah makanya prepare jangan sampai komisi kalian kecerdian kayak gini oke buat temen-temen yang belum paham boleh komen langsung di video youtube aku dan jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video